salam budaya kali ini kita berpetualang ke desa Lubukakap jalan masuk ke bujian di darat Lubukakap ini keren nih, lihat view nya mantap kan berpetualangan jalan masih jauh mungkin kurang lebih 30 menit lagi kita sampai sesampainya di sungai Gentarang kami pun beristirahat senyang untuk melepas lelah kami pun tidak lupa untuk mandi airnya begitu jernih dan juga ternyata disini banyak ikan teman kami mempersiapkan api untuk mengolah hasil tangkapan ikan setelah makan kami melanjutkan perjalanan menuju Lubukakap sampai di Lubukakap kami menemui salah satu tokoh masyarakat adat yaitu Pak Ismail Bentuk rumah di Lubukakap masih sangat tradisional kehasilan kampung ini masih sangat terjaga meskipun berpakaian sederhana tapi anak-anak di desa Lubukakap selalu semangat bersekolah kalau kita lihat di sini adalah jurung jurung kalau di kebudayaan ada daya itu tempat padi jadi kalau orang manen padi biasanya sih disimpan di jurung ini tapi kalau sekarang biasa di beberapa tempat di mana di kampung sudah hampir jarang di jumpai tapi kalau di Lubukakap ini masih dari jurung untuk tempat padi di desa Lubukakap masyarakat menyimpan hasil ladang di jurung atau lubung padi sedangkan sungai Batangkawa masih dipakai untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat ini sungai Batangkawa jadi kalau silirnya ke Kalteng kalau Kulunya ke? ya begini begini jadi ini berbatas langsung Melawi kalau Kulu Madu merupakan hasil hutan sebagai komoditi lokal di desa ini suasana keagrapan masih sangat terasa meskipun sarana medis terbatas masyarakat memanfaatkan puskesdes yang dilayani oleh tenaga medis seperti bidan dan juga perawat sarana transportasi yang dipakai untuk berbelanja dari kota ke desa difasilitasi oleh pihak perusahaan dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah binaan perusahaan demikian kisah kami di desa Lubukakap terima kasih Anda sudah menonton dan jangan lupa subscribe video ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax